What's up baseball fans, balik bareng gue Ruki Padilla Kita kembali lagi nih, wah udah lama banget gak bikin 3 point contest Kali ini gue bikin 3 point contest ya nih Sama anak yang baru pindah ke Amerika Sekarang balik lagi, Fatih Respatih Fatih apa kabar? Baik, baik Fatih, kita ngobrol-ngobrol aja nih Dulu gue pertama kali liat Fatih, inget banget di Warriors ya Kejurwil ya Ini permainannya udah beda banget Sama waktu gue liat di bulungan dulu Sekarang kan Fatih udah setahun berarti ya Di Blue Ridge High School Menurut Fatih, ini perkembangan Fatih Selama setahun di Amerika tuh gimana? Sebenernya kalau saya sendiri sih ngeliat Pembedaannya gak ada Cuman orang-orang bilang kan Banyak ngeliat mainnya beda Terus mungkin karena disini kan Disana udah gak main jadi center lagi Sebenernya saya sering gak ngerasa sih Cuman orang-orang bilang gitu Jadi ya ball handlingnya sih udah beda banget Dan Fatih nih 1.90 ya tingginya ya Jadi adaptasi gak sih Fatih? Kan dulu di Indonesia mainnya jadi center terus Sekarang bisa memain jadi wing Gue liat sering nembak 3 point juga Untuk Fatih ini adaptasi ke posisi 3 susah gak sih? Susah banget Emang awal-awal sih Jelek banget sih mainnya pas disana Tapi lama-lama kan biasa dan dibantuin sama Fatih juga banyak Jadi Tantangannya apa sih kalau main 3 paling susah buat Fatih? Ball handling kah? Shooting kah? Atau lari-lari lewat screen lah? Lebih ke decision making sih Soalnya kayak Kalau jadi posisi 3 tuh Kan mainnya banyak ya Bisa main masuk Dan juga bisa main set screen buat orang Jadi Rolenya emang banyak Jadi pas di play call itu Opsinya paling 3 tuh Main 3 emang paling banyak Jadi decision makingnya harus cepet juga Oke kita akan ngomongin Fatih bisa pindah ke Amerika Sekarang gue juga kaya Kau gak salah sempet Mungkin udah mau masuk ke Karisma Bangsa Lalu tiba-tiba ke Amerika Nah bisa cerita gak sih Kenapa Fatih tiba-tiba bisa Decide Decide itu apa ya Memutuskan untuk sekolah di Amerika Jadi setahun lalu Sebelum masuk Karisma Bangsa Kan sempet liburan ke Amerika Terus disana Sempat latihan sama coach disana di New York Nah Latihan beberapa kali Terus pas pulang Coachnya yang di New York tuh ngomong Kayak Mau ada Apa Kepikiran gak sekolah di Amerika Sekalian Kan ngebantu buat basketnya juga Nah terus Awalnya kan kaget ya Terus Wah Masuk pindah barang ke Amerika Kan juga Pasti mahal kan Soalnya Kalau warga Indonesia Kan gak bisa Gak bisa Masuk public school gratis Jadi harus Bayar private school Nah terus Ngomong sama keluarga Terus bilang Ada budget limitnya juga Terus pas dicariin Dapet itu Yang di Blue Ridge Tapi Blue Ridge itu Tadi lu baru cerita sama gue Ternyata itu Back to back State champions Berarti nih sekolahnya Punya program basket Cukup bagus Nah Fatih kan berangkat nih ke Amerika Ke Blue Ridge High School Jelas harus try out dulu dong Untuk masuk tim basketnya Ada pre-season workoutnya Oke waktu itu Main bareng tim varsity Oh main bareng tim varsity Oke dan waktu itu Dan tadi Fatih juga cerita sama gue Kalau ternyata Fatih itu Turun kelas satu ya Jadi masih freshman Jadi sekarang masih ada 10, 11, 12 Sih ada 3 tahun abis ini ya Oke ceritain dulu nih Try out Dan juga main Bersama tim varsity Apalagi ini Back to back State champions Nervous gak sih Pertama Minder gak sih Ngeliat pasti size-nya Juga tinggi-tinggi Pemainnya disana Gak kuat sih mentalnya Pasti Hampir Jadi sempet Pelatihan seminggu kan Terus Level orang tua Nangis-nangis Gak kuat pas itu Nangis Emang bagus banget kan Terus Emang Ngeliat di mata Kan selama ini Ngeliat kemai Amerika Dari Youtube Terus Pas ngeliat di mata tuh Kayak Emang bener-bener jago kan Terus Ya Emang pas itu Saya emang Masuk yang Belum paling jago lah Masih paling yang Paling cupu lah Gila ya Terus Ya lama-lama Kebiasa sih Dan Disana Timetnya juga Supportif juga Kayak mendukung Kalau misalnya Ngeliat ada pemain Yang gak bisa tuh Dibantu terus Dan Disupport terus Jadi lama-lama ya Mentalnya juga Kebantu sih Gak apa-apa Fatih Gue juga dulu Pindah ke sana DLA Tahun Tahun 2003 Nangis kok Homesick gue Homesick Minta pulang terus Karena emang gue juga dulu Gak punya temen disana Waktu pertama kali Masuk high school Karena kan kita Orangnya lumayan berbeda Mungkin orang Amerika Kalau dulu tuh Mesti ngeliat orang Indonesia Hah Indonesia Indonesia tuh mana ya Gitu kan Tapi Fatih sekarang Sekarang ini Fatih Kalau nyari temen disana Apakah gampang Udah banyak temen disana Banyak sih Disana soalnya Internasional Sekundusnya juga banyak Ada 30% Jadi Temenan sama yang Asia Sama orang Amerika Juga banyak Tapi yang orang Indonesia Gak ada disana Iya jarang ya Gak ada Di sekolah sana gak ada Sekolah sana gak ada ya Sekolah gue juga dulu gak ada sih Dan Adaptasi apa sih Yang Fatih Paling susah saat pindah Kita gak ngomongin main basket Kita ngomongin Transisi saat Fatih Pindah hidup di Amerika Yang paling berat Untuk Fatih itu apa Disiplin Sama kangen Sama keluarga Sama temen-temen juga kan Terus sama rumah Soalnya Gak biasa gitu loh Udah berapa lama gak ngeliat Mereka kan Biasanya ngeliat mereka setiap hari Terus juga Masalah disiplinnya disana Emang dijadwalin gitu loh Emang Ada waktu belajar Terus Waktu sekolah Dan juga waktu latihan tuh Dipadatin terus Jadi Emang gak ada Free timenya dikit banget disana Jadi capek sih Bukan karena basket juga Nah Kalo main JV Walaupun satu level Di bawah varsity Tapi pasti kompetisinya juga Lumayan jago-jago dong Isinya Dan Fatih ini udah dapet pengalaman Kemarin ini Nah Kalo Fatih ini kemarin Gue pengen tau deh Kalo di JV tuh Apakah Main Fatih ini Main dapet menitnya banyak Dan juga dapet kesempatan Bermain banyak Dan bisa nunjukin nih Kalo gue udah Mungkin tahun depan Siap nih main varsity Kemarin pas di JV Starting sih Oh starting Oke That's good Dan Ya pas itu Dijainin big fan dulu disana Pada awalnya Soalnya kan Belum tau cara mainnya juga Saya termasuk Salah satu yang paling tinggi juga disana Gak ada yang lebih tinggi dari saya Ada temen saya sih Yang tinggi sama Nah Terus pas diliat latihan kan Bisa main Lama-lama bisa main di luar Jadi Ditarik main di luar gitu Udah siap belum nih tahun depan Try out varsity Insya Allah Harus bisa dong Harus bisa masuk di varsity Tahun depan Karena menurut gue Kalo lo bisa dapet 3 tahun experience Di varsity Itu akan sangat bermanfaat banget Apalagi kan Gue yakin mimpinya Fatih adalah Main di college basketball Di Amerika Nah Kalo Fatih sendiri nih Ngeliat nih Mimpinya Fatih main di college basketball Di Amerika Menurut Fatih Fatih punya kesempatannya seperti apa nih Harus gimana nih Untuk bisa masuk ke college basketball di Amerika Latihan sih Latihan sih Disiplin aja sama Apa yang dikatakan pelatih Emang Soalnya disana emang udah ke program banget Jadi Tinggal ngikutin pelatihnya aja Kan dia juga Ngasih latihan ini Jadi disana Kalo yang buat tim varsity tuh emang Dari weight training Terus sama latihan Itu emang udah diprogram semua Jadi enak Tinggal ngikutin pelatih doang Gue punya rahasia nih buat lo nih Kemarin ini ada tim IBL udah nelfon gue Nanyain Fatih Perasaannya gimana tuh Ini tim IBL nih nonton video gue semua Mereka nanyain pemain-pemain muda Kemarin Fatih ada nelfon gue Nanya Fatih itu umur berapa Sekolah dimana Nah Fatih denger cerita seperti ini nih Perasaannya gimana Tetap humble aja Tetap humble aja Tapi Fatih Kalo bisa main college basketball pun Nanti apakah punya mimpi Untuk bermain profesional nantinya Iya sih Tapi Memang fokusnya College dulu sih Terus dapet lulus dulu Ntar kalo profesional ya Liat aja nanti Kalo bisa ada ya diambil Kalo misalnya gak ada Gak tau Nih Fatih nih salah satu student atlet Yang menurut gue luar biasa Tadi dia cerita sama gue GPA nya dia 4,0 Gue mau nanya nih Lu kan salah satu student atlet nih Menurut lu di Amerika itu Sebagai student atlet Yang paling sulit apa Apakah harus bangun pagi Langsung belajar Atau Abis sekolah kan capek Harus latihan Yang paling berat Menurut Fatih Sebagai student atlet itu apa Bagian mana Latihan pagi Jam 6 Terus Oh ya kalo JV kebagiannya pagi Sorry gue lupa Kalo JV emang selalu pagi Terus juga Pas pre-season kan latihan sama varsity Jam 6 latihan Biasanya weight training Terus Abis Ada study Waktu study kan Dari 7.30 Sampai 9.30 9.30 Selesai Latihan lagi Terus Sampai jam 11 kali ya Terus tidur Bangun jam Jam 8 Jam 7.30 Selesai Kok pre-season ya Kalo lagi season Dikasih Biasanya cuma dikasih workout aja sih Terus Suruh ngikutin aja Kalo buat varsity Kalo saya emang latihan sendiri Oke Kalo gitu Fatih Kita akan 3 point contest Ini 10 kali nembak Fatih pilih dulu Fatih yang pilih spotnya mau dari mana Top Wah top ini paling gampang biasanya ya Ini yang megang rekor Kayaknya masih pemain di Amerika juga Gavin 8 kali masuk dari 10 kali coba Yang kalah Itu harus suicide Gue udah lama Udah gendut banget Ini udah lama banget Gak olahraga Jadi gue semoga gak pingsan Kok gue harus suicide So Fatih Let's do this man Let's do it Tidak Gendul Gendul Tidak Oke Masuk 6 dari 10, lumayan juga lah ya, udah lama gak nembak-nembak, pressure dikit nih, 60% harus masuk, kalau gak lari susah ya, oke. Tiga, lima, tiga, enam, dua, tiga, lima, tiga, enam, dua, tiga, setuju. Tepat, dua, tiga, 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 tiga. Pertama kali di 3 Point Contest, seri, skornya 66, sekarang sudden death aja nih, the next guy that makes the 3 Point menang ya, oke, let's do this. Tidak! Cosing blue, closing blue. Sudden death, akhirnya Pati yang menang, satu sembakan terakhir, berarti gue harus lari. Suicide tune. Tapi, dadada! Tidak! Sudah lama banget tidak suicide, mau mati gue. Fatih, thank you banget ya, hari ini udah mau ikut repot-repot contest. Good luck. Thank you. Di Blue Ridge High School, semoga bisa sempat sih. Amin. Ntar deh, taik nafas dulu gue. Engap banget. So, Fatih, once again, semoga bisa mencapai mimpinya. Karena sekarang gue tau banget, banyak anak SMA yang pengen ke Amerika. Dan Fatih punya kesempatan, udah bisa kesana. Dan juga anak-anak bisa kempit untuk teman-teman siswa. So, Fatih, good luck ke once again. Thank you. Salam buat Papa. So guys, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk support Fatih selalu juga. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. And thank you for watching. We'll see you guys next video. Peace.